Kita seperti biasa sebelum kita baca kitab hikam ada Muqaddimah Fiqhiyah akan kami hadirkan dari Muqaddimah atau dari kitab fiqih Muqtasur Abi Suja atau yang sering disebut dengan takrib, karangan Imam Abi Suja kita sudah sampai pada pertemuan yang lalu tentang sunnah, sunnah ya sunnah, sunnah dalam haji ya sunnah haji Sudah pada pertemuan yang lalu Imam Abu Suja ini abad lama, jadi jauh sebelum datangnya Imam Muradjihid jadi maka yang membaca kitab takrib harus waspada harus meninjau kepada ulamak mutakhirin mana yang ditarjah Abi Suja, beliau Imam Abi Suja menuliskan bahasanya Mabiddimina sama Mabiddimusdalifah seperti kemarin dan juga Tawafada beliau katakan itu, beliau masukkan bab sunnah itu adalah salah satu pendapat dalam matahari Imam Shafi'i akan tetapi yang dikuhkukan adalah bahasanya Tawafada adalah wajib dan juga Mabiddimusdalifah adalah Mabiddimina adalah wajib Mabiddimina adalah wajib kemudian Mabiddimusdalifah wajib dimasukkan sunnah sekarang Tawafada wajib dimasukkan sunnah cuman ini pendapat semacam ini bukan tidak boleh diamalkan artinya kadang memberikan jaminan ketenangan kepada jamaah haji atau umroh jika suatu ketika tidak memungkinkan untuk Tawafada ya supaya tidak ada bukan kita main-main urusan matahat ya kalau begitu ikut Imam Abi Suja saja deh Tawafada gak usah kita langsung pulang karena mungkin berdesak-desakan atau mungkin tidak memuli syarat-syarat Tawafada karena dalam Tawafada dituliskan Tawafada itu dituliskan bahwasannya Tawafada itu dituliskan disebutkan bahwasannya setelah Tawafada langsung meninggalkan tempat kadang kita harus tinggal lama dan sebagainya nunggu check out hotel dan sebagainya supaya tidak ragu kita berikan pemahaman bahasa memang Tawafada adalah wajib setelah Tawafada tidaknya kita pergi cuman karena satu hal ya kita tidak bisa langsung pergi tapi gimana? oke lah kalau seandainya ada yang mengatakan kalau ini dianggap batal Tawafada kita kita ikut pendapat Imam Madhab Syafi'i yang kedua yang dituliskan oleh Abu Suja bahwasannya Tawafada adalah sunnah selesai supaya ringan supaya tidak beban orang itu pulang begini merasa berdosa perbedaan ulama disinilah hikmahnya apalagi zaman sekarang itu gak kebayang Tawafada seperti zaman dulu yang orang Tawaf hanya puluhan ribu jadi kelihatan Kaabah kita sudah membawa barang minggu ntar ya sama Tawaf dulu selesai sekarang kita Tawafada langsung ke hotel lagi yang jelas ini perbedaan ulama kemudian ini selesai kemudian kita masuk yang kesunahan lagi Nah ini Imam Abi Suja masukkan ini padahal ini adalah bab yang diharamkan kalau seorang laki-laki hendaknya dia tidak menggunakan maki akan disebutkan juga Ibu Suja sehingga para surah surah ben sarah takrib ini mencoba menakwili karena kita harus khusrudan kepada mu'alifin sehingga beliau beliau pada mengatakan Abu Suja menyebutkan Sementara nanti disebutkan juga yang diharamkan lupsul makhid apa bedanya sini sehingga beliau beliau pensyarah menjelaskan jauh-jauh maksudnya sebelum kita ikhram sudah mempersiapkan dengan baju-baju yang sunnah jadi kalau pas ikhramnya harus ini hanya mentakwili biarpun insya Allah terulang jadi sebelum ikhram kita sudah siapkan baju sebelum niat ikhram kalau kita sebelum lewat dia lam-lam kita sudah menyiapkan dengan baju segala macam jadi kalau pas dia lam-lam nanti gak ngeribet gitu itu pentakwilannya sehingga Ibn Qasim sendiri dalam dalam kitab syarah Fatul Qarib mengatakan hatman bukan sunnahan lagi padahal judulnya sunnah tapi dikatakan hatman harus padahal sunnah tapi dikatakan hatman karena itu hal yang wajib jadi memang betul kalau kalian baca kitab seperti takrib ini kitab luar biasa kita penuh berkah biarpun itu adalah kitab ditulis pada abad lama abad-soabad jauh-jauh sebelum Ibn Nawawi tapi karena kita berkah dan sebagainya disyarah cuman harus pakai guru supaya kita tahu masalah ini boleh dipakai atau tidak dan seterusnya baik-baik lubsul makhid indal ikhram indal ikhram lubsul makhid jadi jadi sebelum ikhram jadi kita sudah siap-siap dengan baju ini lerojul saja bagi kamu laki-laki kalau wanita tidak wanita tetap bajunya makhid itu apa itu bukan takbir Nabawi tapi takbir fukuhak kalau nabi mengatakan apa sih yang yang tidak boleh dipakai bagi orang yang melakukan sanakan ikhram bagi kumriya nabi mengatakan al-gomis dan sirwal gomis gomis itu adalah baju yang sudah dipotong lalu dipaskan untuk badannya kayak gini bentuk ini gomis sirwal kalau gomis adalah bagian badan kalau sirwal bagian bawah tapi yang sudah dibentuk lah kemudian ini mau diungkapkan bagian namanya al-makhid sehingga biasanya para fukuhak al-makhidul muhid al-makhidul muhid yang pertama yang kedua pakai hal al-makhid yang berjahit al-makhidul yang melingkari melingkari badan kalau kembali kepada takbir nabi lebih gampang pokoknya baju yang dipotong yang dirapikan sudah bentuk badan ya itulah yang gak boleh nah ini tapi biarpun berjahit misalnya baju ini ini boleh kita pakai waktu haji cuma caranya adalah jangan dipakai sesuai dengan sebagaimana semestinya misalnya kalau kalau sarung ini kan berjahit melingkar tapi kalau pakai sarung yang menjadi kayak kemban begitu jadi gak apa-apa jadi kalau baju ini jadi dikalungkan begini gak apa-apa yang boleh yang gak boleh dipakai sebagaimana masjidnya ini adalah ini adalah makhidul muhid ini bagi kaum pria intinya sudah pokoknya jangan pakai biju gitu lah gak usah repot jangan pakai baju yang sudah dibuat oleh penjahit itu dengan semestinya sehingga paling gampang pakai baju ikhram ikhram itu kotak begitu jadi lipat-lipat begitu itu makanya jangan dijahit ada sebagian dijahit bagus ikhram dibuat begitu dijahit lagi ini karena pengen takut jatuh itu gak boleh dijahit ya seperti itu al-makhidul muhid ini sunnah adalah sebelumnya tadi kalau kita ikut musannef ikut musannef mohon maaf ini agak panjang sedikit karena sedikit penting biasanya memang kita peringkas karena namanya kita hanya wawasan fikir saja karena disini ada perlulah sedikit kita tambahkan supaya tidak tidak supaya lebih paham karena masalah makhid muhid jadi kalau kompria pakai baju begini gak boleh baju yang sudah ditafsir sudah dipotong-potong dijahit ini gak boleh ada pun baju berjahit kalau dipakai tidak sebagai mestinya maka boleh misalnya baju kita gede ini baju kan pakai kancingan dilipatkan seperti pakai sarung itu gak apa-apa seperti itu celana dipakai pakai sorban begini celana ya gak apa-apa digantungkan gak apa-apa jadi boleh al-makhid kemudian hendaknya ini sebagian menafsiri begini sunnahnya adalah ini padahal sunnahnya adalah menggunakan izaron izar itu adalah kain yang digunakan untuk menutup pusat ke bawah itu izar ridak adalah untuk badan ke atas makanya seperti baju ikhram nanti pokok beli baju ikhram separuh dipakai bawah namanya izar pokoknya yang dipakai untuk makanya kalau izar di dalam mengurus jenazah itu adalah yang menutup antara pusat dengan lutut itu izar kalau menutup dari antara pusar pusar ke lutut itu izar kalau pusar ke atas namanya omis atau gomis disini adalah ridak jadi ridak dipakai yang atas kemis makanya sunnahnya adalah utih daripada izar dan tapi ridak ridak itu pokoknya yang dipakai di bunda itu ridak ridak surban yang surban itu ridak yang dipakai jadi ada melingkar itu tutup insyaallah nanti umroh semuanya para pria ini bisa tahu rasanya yang belum segera umroh bismillah atau haji bismillah langsung kita selesai ini kemudian muhrumatul muhrumatul ikhrum muhrum orang yang laki ikhrum bukan orang laki-laki perempuan orang lain namanya muhrum itu mahrum ini biasanya biarpun ustaz salah kaprah perempuan dengan saya bukan mahrum bukan muhrum muhrum naik haji mahrum begitu kalau muhrum ini orang naik haji orang naik haji kalau sudah ikhrum dari mikot itu namanya muhrum kalau anda seorang wanita dengan saya anda bukan mahrum saya bukan muhrum mahrum bagi orang muhrum yang laki haji astra tu asya 10 hal yang pertama ini lupsul makhiti lupsul makhit menggunakan baju yang berjahit baju yang berjahit maka pencarah matan kebegitu bunyinya lupsul makhit pencarah seperti tadi disebutkan jadi sudah jelas tadi ya itu yang haram haram kemudian ini laki semua bagi kaum pria tidak boleh menggunakan sesuatu yang menutup kepalanya imamah tidak boleh ditutup kepalanya tidak boleh kemudian kalau perempuan menutup wajah menutup wajah tidak boleh kalau tidak ada hajat ada pun kacamata bagaimana hilaf di dalam hal ini karena kacamata adalah untuk kepentingan untuk melihat dan sebagainya kecuali kacamata gaya kalau kacamata gaya dihukumi karena menutup kalau kacamata matanya min matanya apa itu adalah tidak di maafkan dalam hal itu tapi kalau kata macagaya ya keksen tapi untuk menghindar matahari termasuk ada hajat karena terik matahari di arofah itu panasnya luar biasa jadi susah sekali kita mandang jadi pakai kacamata gelap itu sah jadi itu ada hajat ada perlu kemudian zaman sekarang adalah perempuan pakai masker kan begitu ya pakai masker bagaimana sama hukumnya jika tidak mendesak tapi kalau kasus semacam ini maka kasus apa namanya kasus covid maka hal yang semacam itu tidak dosa akan tapi ulama mengatakan eh tiapnya dia harus membayar sesuatu nanti akan kita sebutkan di akhir nah masalah menggunakan ini ini ada solusi mungkin yang mau naik haji ya kalau mau naik haji kalau kita itu ehramnya dari jidah berarti kita waktu melewati yalam-lam atau umrah mikot kita kan di yalam-lam kemudian kita lewat yalam-lam masih pakai baju biasa begini maka kita kena denda kemudian kita menggunakan baju ikram baru sampai cita maka lebih ringan jika seandainya biarpun kita di yalam-lam pakai baju begini kemudian kita niat masih pakai baju begini ini jauh lebih ringan daripada kita tidak niat di yalam-lam sampai kelewat sebab kalau kita sudah kelewat mikot kok belum ikram gede sekali pelanggarannya harus kambing satu makanya sampai mikot kok tidak tapi kalau kita pakai baju maka apalagi karena udhur misalnya orang sepuh sakit jangan ditunda sampai turun ke jidah bagi yang mengatakan jidah bukan mikot sebab sebagian mengatakan jidah itu adalah mikot oke karena jabal yalam-lam itu memanjang sampai jidah sehingga sebagian mengatakan jidah bagi yang dari yalam-lam oke kalau begitu tidak ada masalah turun dari jidah mandi selesai mandi adalah niat sah bagi yang matakan tidak sah oke niat dari yalam-lam maka para jamaah umroh haji yang biasa dengan kami kita upaikan untuk mikot dari yalam-lam supaya tidak ada khilaf mikot dari yalam-lam karena udhur orang tua susah mikotnya dari yalam-lam tidak satu kambing cuma dia melanggar lufsul makhid itu ringan kalau nanti akan kita rinci masalah pembayarannya seperti apa di belakang supaya tidak rancur oke kemudian menutup kepala tidak boleh kadang-kadang lupa kedinginan ditulis nanti kena kena hukuman di situ sama pakai masker baik ini sampai sini saja karena ini adalah majlis hikam supaya tidak terlalu panjang insya Allah semoga Allah memberikan kepada kita pemahaman yang benar setelah Anda menyaksikan video ini jangan lupa bersalawat kepada Bakinda Nabi Muhammad Sallallahu Alihi Wa Alihi Wa Sohbihi Wa Sallam